Ya hingga kini Kejaksaan Agung masih mendalami aliran dana kasus korupsi pengadaan tower BTS 4G yang melibatkan mantan Menteri Kominfo Joni G. Plate Sementara untuk dua tersangka lain berkasnya telah diserahkan ke JPU Kejaksaan Agung akan menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran dana dan aset di kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS Bakti Kominfo Hingga kini penyidik sudah memeriksa enam tersangka dalam kasus tersebut termasuk mantan Menteri Kominfo Joni G. Plate Dari hasil penyelidikan sementara, Kejaksaan Agung menduga adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi BTS Bakti Kominfo Kemungkinan nanti akan di... iya, kemungkinan iya Karena kerugiannya begitu besar ya pasti akan dikandeng di dalam masa-masa berikutnya Kita lihat nanti perkembangannya Pas berkombinasi dengan PPATK gimana Pak untuk pengusuran dananya Pak? Dan ini masih ditanyakan tadi Tentu kita nanti akan bantuan agar mereka pengusuran aset ya, aset tracing Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo berbula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 7904 Base Transif Restation atau BTS Rencana pembangunan tower sebanyak 4200 tower Namun dari laporan, hanya 1200 tower yang telah selesai pengerjaannya Setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah Sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa 60 orang saksi dan mencekal 23 orang Salah satu yang telah diperiksa sebagai saksi adalah Adik Kandung Menkominfo, Gregorius Alex Plate, hingga Menkominfo Joni Plate Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menerapkan tersangka baru dalam waktu dekat Tim Liputan Ayus melaporkan